Intro Guna menekankan angka kecelakaan lalu lintas, anggota Satlantas Porrestabes Palembang menggelar razia di sejumlah titik. Salah satunya di Jalan Jenderal Sudirman, persis di depan Pasar Cinde, kecamatan IT1 Palembang pada Rabu. Berdasarkan pentawa langsung di lapangan, anggota Satlantas menghentikan kendaraan yang terpantau melanggar untuk diperiksa surat kendaraan dan perlengkapan kendaraannya. Hasilnya ada belasan kendaraan berupa sepeda motor yang berhasil diamankan karena tidak memiliki SIM, STNK, dan tidak membawa SIM atau STNK. Pasar Lantas Porrestabes Palembang, AKBP Yeni DRT, melalui PANET Turjawali Ibtu Misran, didampingi Kanit Gakum Satlantas Porrestabes Palembang Ibtu Arham Sikakum. Membenarkan pihaknya Satlantas Porrestabes Palembang melakukan giat razia kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun 4. Dengan digelarnya kegiatan razia tersebut, diharapkan Ibtu Mirsan supaya masyarakat tertib perlalu lintas. Dari kegiatan razia itu, menurut Ibtu Misran, berhasil disita ada 13 unit sepeda motor. Dari kegiatan razia ini, hari ini melaksanakan kegiatan, kemeriksaan surat-surat dan kelengkapan kebenaran, baik R2 maupun R4 yang tidak membawa musim, tidak membawa cerita, kegiatan penanggungan sprong, di mana ada yang tidak berlengkapi dengan TNKB. Jadi, ujuan daripada pelaksanaan kegiatan razia ini adalah, yang pertama adalah, untuk menekan angka kejalangan lalu lintas. Yang kedua, agar masyarakat tertib perlalu lintas, sebelum berangkat dari rumah, telah mempersiapkan, turat-turat kelengkapan, CIP dan STKB. Semoga saja, dalam perlaksanaan ini, berjalan dengan lancar, dan masyarakat, kedepannya bisa mengebuti aturan-aturan, dan menjaga keselamatan, selamat dalam perjalanan. Berapa banyak kebenaran yang dijalin kebenaran? Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!